Intro Perkenalkan nama saya Dr. Nia Marlina disini sekarang akan memulai podcast bersama dengan Dr. Ananta Sena, spesialis THT dan juga bedah kepala leher dalam tema podcast kali ini adalah mengenal apa itu tumor hidung dan juga tumor sinus paranasal mungkin teman-teman belum pernah mendengar terkait istilah-istilah tersebut maka dari itu kita akan bahas bersama dengan ahlinya bersama dengan Dr. Ananta Sena, spesialis THT dan bedah kepala leher selamat pagi Dr. ya pagi Dr. Nia dok izin disini saya mau membahas nih dok tentang tumor hidung dan juga sinus paranasal ya dok ya sebenarnya tumor hidung dan sinus paranasal itu apa sih dok? ya tumor kalau mengacu pada terminologi tumor ya tumor itu kan suatu benjolan nah benjolan ini ada yang jinak ada yang ganas nah tetapi kalau terkait dengan pembahasan kita adalah yang kita bahas itu early detection ya artinya mengenali tanda-tanda dini bagaimana suatu tumor yang ganas itu kita bisa kenali lebih awal sehingga tata laksana berpengaruh pada pengobatan selanjutnya oke baik dok ini kan tadi dibilang ada tumor yang ganas sama ada tumor yang jinak ya dok dan biasanya kan saat kita sedang sakit seperti radang itu juga kan kadang bisa muncul tanda-tanda peradangan salah satunya tumor itu sendiri bagaimana sih dok membedakan mungkin bisa dilihat dari kejala atau tampilan yang membedakan apakah tumor ini tuh ke arah ganas atau misalkan tumor ini tuh ke arah jinak atau hanya sekedar peradangan saja dok? ya baik, terima kasih dokter Nia pertanyaannya jadi begini suatu keganasan itu kan yang paling baik adalah ditemukan secara dini atau dideteksi secara dini sehingga pengobatannya akan lebih mudah dan tingkat keberhasilannya juga tinggi akan tetapi tidak lantas dengan mudah kita menemukan sebuah tumor itu mengalami atau kita bisa pastikan itu suatu tanda-tanda keganasan akan tetapi ada beberapa gejala yang harus kita waspadai baik dari gejala maupun dari riwayat pasien maupun dari keadaan atau kebiasaan pasien itu sendiri nah terkait dengan masalah tumor ini terutama di daerah hidung ya hidung itu sangat sensitif ya bahkan hanya sekedar asap yang kotor saja atau asap yang mengandung tiga bisa legen, bisa polutan, bisa iritan, bisa itu akan hidung kita itu akan melakukan suatu mekanisme pertahanan dengan cara yang paling sederhana itu mengeluarkan ingus atau sekret yang berlebihan nah dari situ kalau misalnya memang penyebabnya itu hanya ringan-ringan saja dalam hitungan hari dan lain-lain fungsi normal tubuh kita akan mengeliminasi atau mengeluarkan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita sehingga dari keluhan atau gejala saja itu bisa kita deteksi ya bahwa kalau misalnya memang pilaknya hanya baru satu hari dua hari ya kita tidak curiga nah yang kita juga agak berat adalah bahwa kok pilaknya tidak hilang-hilang ya kok gangguan hidungnya selain pilak hidung buntu atau yang lainnya kok tidak hilang-hilang ya nah itu sudah menimbulkan kecurigaan seorang dokter gitu dokternya oke baik dok berarti kalau misalnya sakitnya tidak hilang-hilang tidak sembuh-sembuh lebih baik langsung diperiksakan saja ya dok ya takutnya memang mengarah ke arah yang lebih serius oke baik kemudian dok kalau misalnya untuk early deteksinya itu biasanya nanti di seperti apa sih dok? baik ya ini sebagai apa ya sebagai tambahan dari keluhan ya keluhan yang tadi itu ya kita lihat ya bahwa dari keluhan itu ada kronisitas atau ada keluhan yang berkepanjangan tidak hanya sekedar hidung meler tidak hanya sekedar hidung buntu tetapi ada juga apa ya ingus yang bercampur darah seperti kita ketahui ya bahwa suatu tumor dimanapun tempatnya dia akan membuat suatu suntikan pembuluh darah atau dia akan mengambil pembuluh darah dengan dengan proses yang dinamakan kalau dalam bahasa medis itu angiogenesis dan angiogenesis ini terbagi dua ya ada yang bersifat normal seperti halnya kalau orang jatuh luka itu kan harus ada pembuluh darah yang akan membantu proses penyembuhan itu sebuah angiogenesis normal akan tetapi pada tumor ini angiogenesisnya itu tidak normal tidak sempurna karena dia hanya butuh untuk membuat si tumor ini berkembang jadi dia punya kemampuan suatu tumor itu punya kemampuan untuk berkembang atau menambah jumlah selnya menambah bentuk dan ukurannya dengan cara dia mengambil makanan dari pembuluh darah di sekitarnya nah itu ya kalau misalnya menganalogikan dia akan menyuntik menyuntik pembuluh darah yang sebelahnya dia akan terjadi angiogenesis atau pembuluh darah baru untuk mencabangi suatu tumor sehingga dia tetap hidup tetap survive karena ada nutrisi dari situ cuman ada cumannya pembuluh darah yang dibuat oleh tumor ini itu rapuh ya rapuh sehingga rapuhnya inilah yang saya bilang tadi mudah berdarah makanya tanda-tanda selain-selain tanda yang disebutkan tadi bahwa ingusnya terkadang atau sering kali bercampur darah dikarenakan pembuluh darahnya itu rapuh ya hanya dengan proses mengeluarkan ingus secara kuat saja nah itu bisa bisa terjadi tapi aneh tumor ini punya kemampuan dengan pembuluh darah yang rapuh itu tidak lantas serta-merta pembuluh darahnya sudah tidak bisa memberi nutrisi pada si tumor tapi dia akan memberikan sinyal pada pembuluh darah yang disebelahnya lagi untuk membentuk suatu suntikan ya bahasanya suatu neovaskularisasi atau vaskularisasi baru untuk memberi nutrisi ke si tumor itu agar dia tetap survival gitu gitu dok terus kemudian kita juga deteksi dari kebiasaan sehari-hari kebiasaan sehari-hari adalah wah ini hidung nih berarti ada sesuatu yang memajan atau pajanan atau memapar yang terus-menerus di darah hidung nah apa itu? nah pajanan yang beresiko untuk menimbulkan suatu gangguan sel normal untuk menjadi tumor adalah pajanan yang mengandung formaldehid kemudian PAH PAH itu apa ya kalau saya lupa polisiklik aroma aroma ya aromati hidrokarbon kalau nggak salah itu itu zat-zat karsinogenik nah zat-zat tersebut itu bisa dikeluarkan dari suatu zat yang namanya resin yang biasanya ada dari gita pohon atau kayu nah berarti kita melihat kebiasaan orang-orang yang sering terpajat oleh serbu kayu serbu kayu misalnya di penggergajian kemudian orang yang seneng apa seneng kalau zaman dulu ya kompor itu masih kayu bakar masih pakai kayu bakar nah disitulah zat karsinogeniknya itu memajan secara terus menerus atau memapar secara terus menerus nah sedangkan di hidung kita itu akan selalu ada siklus berganti berganti untuk menggantikan sel yang baru tentunya sel yang baru ini kan harus memberikan apa suatu cetakan-cetakan yang sesuai dengan induknya permasalahannya saat dia membuat cetakan itu zat yang kita sebut karsinogenik tadi itu merubah susunan-susunan cetakan itu sehingga cetakan itu menjadikan atau diterjemahkan untuk membentuk sel-sel yang tidak sesuai dengan induknya nah itulah sel-sel ganas berarti bermutasi berarti ya dok dari sel awal karena kenapa jangan terus akhirnya dia lama-lama bermutasi betul terkait lingkungan iya betul dokter baik dok tadi kan dokter sempat bilang nih ada paparan terus menerus terhadap zat-zat karsinogenik betul dari PHA atau dari formaldehyde PHA ya dokter atau formaldehyde itu tuh zat yang sehari-hari kan selain dari misalkan serbu kayu atau kayu bakar itu yang sehari-hari dekat dengan kita tuh ada gak sih dok zat-zat karsinogeniknya misalnya apakah dari parfum pengharum ruangan atau misalnya apa zat-zat lain gitu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari yang ternyata sifatnya karsinogenik juga atau ternyata mengandung zat berbahaya yang tadi dokter sebut betul dokter jadi sampaikan dokter itu betul sekali ya bahwa kita harus waspada terhadap zat-zat karsinogenik yang akan memajan atau memapar secara berlebihan akan tetapi memang tidak semua itu berprofesi atau beraktivitas yang menggunakan atau yang yang berisiko untuk terpajan oleh oleh yang saya sebut tadi misal seorang pekerja pabrik gergaji eh sorry pabrik apa ya pabrik menggergaji jadi penggergaji kayu apa pabrik pemotongan kayu sorry pabrik pemotongan kayu sehingga serbuk-serbuknya yang mengandung zat yang tadi itu sangat berlalu terhidup jadi gak semua profesi terus yang kedua eh di desa-desa yang dimana kompor itu masih menggunakan eh apa eh kayu bakar yang ditiup itu kadang-kadang ditiupkan nah secara gak langsung tiap kali dia masak apa seorang ibu atau seseorang yang menghidupkan apinya itu mau gak pasti dia akan akan terus-menerus menghidup menghidup dari di sisa kemudian yang gak pentingnya aduh bagaimana nih bagaimana nih kalau misalnya kita jangan-jangan di sekitar kita itu ada iya saya bilang ada formaldehid itu ada di asam rokok nah itu yang nah itu sebenarnya tubuh kita itu punya punya untuk membuang cetakannya ada namanya protekin protein protein tritinoblastoma dan protein 53 nah itu dalam suatu siklus dia kalau misalnya ada cetakan yang kurang bagus dia akan dicetakan ini akan dihancurkan atau dimatikan cuman permasalahannya zat-zat karcinogenik ini juga merubah si protein yang tadi jadi yaudah akhirnya lost terus karena pajanannya terus-penerus pajanan awal mungkin dia bisa bisa ketangkap bisa diapotosis nah kemudian terpajan lagi di hari berikutnya di aktivitas berikutnya akhirnya lama-lama tubuh punya kemampu tidak memiliki daya apa keterbatasan ya untuk menetralisir apa pajanan tadi sehingga timbul lah makanya memang kalau dari presentasenya suatu genganasan kanker leher kanker apa kanker kepala leher memang kanker sinonasal ini apakah riwayat yang dimaksud ini apakah mungkin si pasien ini punya keluarga atau kerabat yang pernah terkena cancer juga sebelumnya makanya mungkin dia meningkatkan resiko terjadinya cancer juga di dirinya dia atau misalkan bagaimana dokter memang genetik tidak berhubungan dengan genetik pun resikonya sama besar ya betul jadi resiko cancer melalui jalur genetik itu ada akan tetapi kalau mengerucut pada kanker sinonasal itu juga perlu dipertimbangkan atau perlu dipertimbangkan pajanan yang tadi karena memang itu yang paling apa yang paling paling yang harus diwaspadai ya dikarenakan memang kalau jalur genetik itu sangat ya sangat jarang ya walaupun memang ada ya begitu dok baik dok kemudian kan tadi dokter juga sempat bilang kalau misalkan semakin awal kita deteksi itu hasilnya akan semakin bagus dari terapinya biasanya terapi-terapi atau tahapan yang dilakukan untuk mendeteksi mendiagnosa sampai kita pengobatan tumor hidung dan sinonasal ini apa saja sih dok apakah apa harus dioperasi atau cukup minum obat saja atau bagaimana kemudian kira-kira outcome dari pasien-pasien yang pernah terkena tumor hidung dan sinonasal ini tuh seperti apa dok biasanya panjang ya ceritanya ya mulai dari mana mulai dari inilah mulai dari tahapan stadium banyak orang yang kadang takut kalau mau ke dokter takutnya apa dioperasi jadi begini kalau takut sama dokter itu kita kaya disubah yang penting ketemu dokter tidak usah takut orangnya ramah di RSU di Kota Bogor jangan lupa terus yang kedua sebenarnya bukan terkait dengan judul kita kanker sinonasal itu saya mengamati berdasarkan empiris mengamati bahwa justru kanker sinonasal itu tidak takut bahkan saya anggap malah lalai dikarenakan yang datang ke kita itu pada tahapan stadium-stadium sudah stadium tinggi keluar ingus dan dan ini sepertinya tidak normal apa itu tidak normal dari dari bentuk ingusnya kok berjambur darah dari ingusnya kok kok dalam hitungan hari saja kok kental ya berbau gitu dok ya bisa berbau ya dikarenakan apa berarti kalau kental itu ada suatu bangunan di daerah hidung yang mengalami perubahan dalam hal ini minimal minimal bengkak saja nah normalnya suatu suatu apa ya sirkulasi dengan ingus ini kan tidak sampai berlebihan akan tetapi karena suatu trigger penyakit dia akan mengeluarkan ingus yang secara berlebihan berlebihan itu kan harus-harus keluar tapi kalau keluarnya cepat itu biasanya kita lihat sebagai ingus yang encer akan tetapi pada pasien-pasien yang saya sebut tadi biasanya datang sudah-sudah sudah mulai ada perubahan bentuk mulai-mulai benjol dia melihat ngaca sudah tidak simetris nah itu kadang-kadang sangat kita sayangkan bahwa datangnya memang di stadium lanjut dikarenakan tumor-tumor di daerah sinunasal sinunasal itu kan daerah-daerah rongga jadi di sana itu serabut sensoriknya itu minim sehingga datang pasien-pasien yang mengalami kersinonasal itu tidak merasakan sakit setelah area-area yang melibatkan serabut nyeri atau serabut sensorik di daerah nervus trigeminal itu ketekan nah baru dia datang ke rumah sakit udah mulai nyeri udah mulai ada perubahan kosmetik nah itu masalahnya biasanya sudah mulai stadiumnya sudah mulai mulai tinggi dikarenakan apa dia kan tonjolannya itu ada-ada rongga di dalam rongga hidung di dalam rongga sinus saat tumornya itu hanya menempati rongga saja dia akan menimbulkan apa-apa sehingga itu mengakibatkan pasien itu lalai dok biar gak lalai bagaimana ya itu tiap kali suatu sakit di darah hidung suatu gejala di darah hidung yang menimbulkan apa ya yang menimbulkan ingus dan lain-lain tapi lama durasinya itu segera periksakan ya segera periksakan di SUD di kota Bogor kita punya alat-alat canggih ya CT scan dengan kontras ya kemudian MRI itu alat-alat canggih yang mampu mendeteksi stadium-stadium awal dari suatu tumor sinonasal jadi apa dipahami bahwa setiap pasien yang aduh saya kok ingus ingus kok lama ya kok gak berhenti-berhenti ya kok begini-begini saja ya nah itu kecurigaan awal dari situ yang saya bilang tidak mudah itu karena kita harus memilah-milah apakah suatu keluhan yang dirasakan pasien itu bisa kita kerucutkan ke arah suatu keganasan tentunya memulai serangkaian pemeriksaan ya baik dari anamnesa kemudian riwayat pekerjaan kita kumpulkan semua akhirnya kalau misalnya kita masih apa membutuhkan informasi tambahan biasanya kita lakukan pemeriksaan penunjang pemeriksaan penunjang lengkap sekali di RSUD Kota Bogor ya nah silahkan kalau misalnya memang dimanfaatkan yang baik RSUD Kota Bogor gitu dokter berarti penunjangnya bisa juga dari MRI CT scan bisa kelihatan ya dok ya oh iya CT scan MRI dan kemudian dokter tadi menanyakan ya saking panjangnya ya diobatinya dengan apa diobatinya dengan sinar radioterapi kemudian kemoterapi kemudian operatif jika memungkinkan jadi tumor itu awalnya kecil ya awalnya kecil nah beda tumor kecil sama tumor besar adalah kalau tumor makin-makin besar ikatan antar-antar sel tumor ini akan rapuh ya sehingga dia akan lepas itulah metatase metatase itu penyebaran ya kalau bahasa awamnya itulah yang dinamakan penyebaran anak bukan penyebaran dari suatu cancer yang apa biasanya dicumpai pada tumor-tumor yang sudah besar makanya terkadang modalitas atau cara mengobatinya adalah ini tumor dikecilkan dulu deh dioperasi dikecilkan dulu sehabis-habisnya ya nanti sisanya baru di radioterapi baru di kemoterapi atau kombinasi nah alhamdulillah di RSU di Kota Bogor ini kemoterapi sudah ada cuman lagi kita lagi ikhtiar untuk radioterapi jadi mudah-mudahan sih dalam gak waktu lama ya radioterapi kita bisa bisa ya bisa kita kita upayakan disini ya gitu dokter oke baik dok terima kasih dok atas jawabannya sama tadi kan dokter bilang metastase oke metastase nah itu paling sering itu ke organ apa sih kalau misalkan kita metastase metastase yang metastase itu kan ada metastase jauh ada metastase lokal ya kalau di medis itu distain metastase atau kalau metastase lokal saja pada daerah siun nasal metastase lokal itu biasanya melibatkan kenjar-kenjar kita mending yang di daerah leher tapi kalau metastase jauh metastase itu penyebaran ya penyebaran jauh ini agak agak ya agak riskan atau agak sulit agak disayangkan pasien datang sudah mengalami metastase ya dikarenakan pengobatannya akan sulit di organ mana yang paling kena biasanya di tulang di otak sama di paru-paru ya gitu dok kemudian metastase itu sendiri juga berarti kalau misalkan ke otak ke tulang atau ke paru-paru pasti organ yang terkena itu juga nanti dia akan bergejala lagi ya dok ya misalkan apakah apa jadi suka sakit kepala atau misalkan ada gangguan fungsi sarasnya mungkin begitu ya dok ya ya betul jadi pada umumnya metastase itu kan dia akan menimbulkan suatu tumor tumor baru di daerah 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 organ yang lain gitu ya kalau di otak dia menimbulkan benjolan benjolan baru nah benjolan baru otak tempurung otak itu hanya mampu menampung suatu otak yang besarnya sekia ditambah ada benjolan baru lagi ya akan menimbulkan tekanan nah yang ditekan itu tergantung daerah mana daerah yang mengontrol pergerakan misalnya akan lumpuh dia akan kalau misalnya mengontrol daerah daerah apa daya ingat daya daya kerjadasan akan menurun dia itu fungsinya disitu tergantung dia di daerah mana di otak itu nanti kalau misalkan metastase juga pasti obatannya akan lebih kompleks lagi ya dok ya ya tugas kita akan ikhtiar ya jadi kita tetap kita usahakan gak boleh putus asa tapi ya jangan datang dengan stadium tinggi atau yang paling bagus adalah tidak datang karena kalau datang ke sini kan sakit lebih baik sehat ke sini cuma tanya kayak gini yang lihat yang sehat alhamdulillah yang speakernya juga sehat semua berarti harus sehat terus dengan cara mencegah bagaimana agar tidak terjadi faktor resikonya mencegah dari si tumor hidung dan si non asal dengan menjauhi segala faktor resikonya berarti yang sudah tadi dokter sebutkan baik dok nah kebetulan ini ada pertanyaan dok dari salah satu peserta yang mengikuti podcast kita hari ini pertanyaannya adalah selamat siang dokter mohon izin bertanya saya memiliki kendala sering flu terutama jika kurang tidur atau terkena debu ingus saya seperti tidak habis-habis apakah itu termasuk gejala dari tumor atau sinus ya dok ya ya seperti yang kita bahas tadi ya bahwa suatu olandir atau ingus di dalam rongga hidup itu kan suatu mekanisme pertahanan ya sama dengan apa ya sama dengan kita gatel gak mungkin tangan kita gatel pasti ada upaya untuk menghilangkan gatel ya di tangan dengan cara menggaruk tujuan menggaruk itu adalah sebenarnya membersihkan apakah ada bahan alergen yang ada di kulit cara menggaruk ya tapi garukannya ini karena alergennya pada umumnya sudah masuk di lebih-lebih dalam di daerah kulit biasanya menimbulkan reaksi bermacam-macam termasuk hidung hidung itu kalau misalnya ada sesuatu yang apa yang masuk di dalam hidung reaksi hidung itu adalah akan mengeluarkan ingus nah tergantung kita deteksi yang masuk itu apa alergen iritan atau polutan kalau alergen berarti ini orang punya alergi ini orang punya bakat alergi ditambah dengan keadaan yang menolakkan aktivitas misalnya diinduksi diinduksi by exercise artinya aktifasi yang berlebihan kurang tidur dan lain-lain itu alerginya mungkin bisa-bisa-bisa bisa muncul tidak selalu tidak selalu tidak selalu akan memilah-milah ini alergi ini atau ini infeksi atau ini suatu seperti itu jadi perlu di apa didapatkan data yang lebih lengkap lagi untuk menyingkirkan bahwa ini sebuah tumor kalau hanya sekedar saya ingusan nih oh bisa-bisa bisa tiga alergi kah infeksi atau tumor oke untuk menyebabkan tiga ini bagaimana kaedah dasarnya kaedah dasarnya adalah kalau alergi makin tambah hari dia tidak akan memberat nah kalau untuk infeksi sama tumor makin tambah hari pasti makin memberat misalnya gini hari ini saya meler dua hari lagi saya meler juga tapi biasa-biasa saja itu biasanya alergi tetapi kalau misalnya saya meler kok hari berikutnya campur darah kok hari berikutnya makin-makin makin sering kok hari berikutnya ditambah ditambah kayak ada daging itu udah udah curiga kita kesana curiga ya tapi belum tentu curiga akhirnya kita akan kalau berobat kita akan cari data-data tambahan untuk melengkapi kecurigaan kita dan itu ada semua di RSUD Kota Bogor itu dok tokennya salah satunya baik dok terima kasih jawabannya dokter sama ini dok mau nanya itu kan kadang apa namanya ada pasien-pasien yang polip hidung itu juga kan berarti termasuk tumor salah satu tumor hidung itu ganas atau jinak dok untuk taunya apakah harus diperiksa lagi jaringannya atau bagaimana dok ya terima kasih dokter jadi seperti di awal disampaikan ya bahwa suatu benjolan itu dari kalangan medes kita sebut tumor nah tumor itu atau benjolan itu ada yang jinak ada yang gana seperti yang dokter Nia sampaikan adalah kalau polip itu jinak kalau itu polip itu suatu tumor tapi jinak artinya dia akan mengalami mengalami keluhan-keluhan seperti hidung mender makin hari makin kental kemudian makin karena dia sifatnya polip itu sifatnya jaringan apa ya gistik ya gistik itu apa ya seperti balon sehingga untuk menimbulkan gangguan kosmetik tidak atau lama biasanya pasien datang di poliklinik THT itu dengan keluhannya hidung bersumpat hidung meler dan berbau gak nyaman dia sering sesak ya gak ada gangguan tidur nah biasanya keluhannya seperti itu kalau tumor tetapi tetap harus waspada bahwa seringkali kita menjumpai suatu tumor yang bersembunyi di polip ada dua-duanya jadi saat kita ambil di bawahnya ada tumor nah seperti itu ya oke baik untuk waspadaan silahkan tapi misalkan sudah dioperasi dok diambil si tumor atau polipnya itu itu nanti bisa numbuh lagi gak dok bisa terjadi lagi nah seperti halnya begini suatu tumor itu kan seperti yang saya sampaikan bahwa tumor yang besar itu harus segera dikecilkan dulu dengan menulai jalan operasi agar obat-obat yang masuk radioterapi kemoterapi itu berfungsi dengan baik tidak perlu tidak perlu menembus suatu masa tumor atau besarnya tumor itu yang segitu besarnya harus dibuka semua harus diambil semua nah baru di di kemo atau radioterapi atau kombinasi ya sehingga obat bisa bisa apa bisa tepat sasaran gitu dok baik dokter kemudian ada pertanyaan lagi dok selanjutnya selamat pagi dokter izin bertanya dok saya sering gatal pada bagian mata sering saya gosok mata saya karena gatal kemudian hidung tiba-tiba menjadi full dan tersumbat apakah itu ada kainannya ya jadi gini apa suatu ini lebih kalau yang disampaikan apa penanya ini saya melihat ini lebih ke lebih ke arah suatu peradangan hidung yang dicetuskan oleh alergi jadi gini peradangan hidung yang dicetuskan alergi itu ciri khasnya adalah dia akan mengalami ya sering bersih hidung bersumbat nah keluhan-keluhan lainnya adalah gatal di mata gatal di hidung sering menggosok hidung sering menggosok apa kalau bahasa awamnya mengkucek-kucek mata ya atau menggosok mata kemudian rasa gatal itu juga dirasakan di daerah langit-langit ya di langit-langit banyak mediator yang melepaskan histamin ya makanya kadang-kadang kita soalnya ini dong kadang orang-orang kan jadi paranoid ya dok ya kalau misalkan ada gejala gak sembuh-sembuh nyari di google terus jadi makin takut ya itu kelemahannya kalau di google itu bahasanya harus apa ya artikel atau bahasa yang disampaikan itu biasanya tidak datar artinya bahasanya yang wah sehingga sehingga viewernya itu banyak kan gitu ya akhirnya dampak ke yang si pembaca atau yang itu lebih-lebih ini lebih-lebih waduh jangan-jangan ini jangan-jangan overestimate berarti ya jadi daripada takut-takut kalau udah sakitnya lama kronis ke RSUD ketemu dokter Nia ketemu saya nanti ketemunya sama dokter Sena saya arahin lagi ke polling baik dok nah ini ada lagi dok pertanyaan dokter mohon izin tanya apakah jika berobat tentang penyakit tumor atau sinus di RSUD kota Bogor hidung dapat menjadi normal kembali dan di cover BPJS gak ya dok ya insya Allah kepada penanya ya bahwa kalau misalnya memang ibu atau bapak atau mas atau mbak kalau misalnya memang datangnya di awal-awal yang sudah apa bukan sudah ya yang awal-awal sehingga kita bisa mereteksi dengan 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 dini itu insya Allah bisa lebih mudah untuk sembuh ya kita kan ikhtiar ya lebih mudah untuk sembuh dan semuanya di cover BPJS RSUD kan milik masyarakat ya dari masyarakat kota Bogor bisa di cover dengan BPJS kalau bisa sembuh bisa insya Allah bisa bisa sembuh normal bisa tapi tugas insan kesehatan rumah sakit di Kota Bogor itu balik lagi hanya berusaha berusaha maksimal ada tambahannya berusaha maksimal gitu ya terhadap penanya kadang juga saya suka menekankan gitu sih dok ke pasien menekankan ke pasien maksudnya kita disini tuh usahanya ya betul nah itu yang sering dilupakan oleh pasien ke kondisi tubuhnya pasien respon sama terapi kita atau enggak ya dok dan banyak faktor lah ya dok yang penting kita usahanya kemudian ada berapa pertanyaan lagi ini ya berarti ada lagi nih dok assalamualaikum dokter izin bertanya kadang-kadang saya sering mengalami sakit kepala pada saat ruku dan sujud sholat apakah ini ada kaitannya dengan sinus dok ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi kalau kaitannya ada ya tetapi untuk pastinya belum tentu ya karena gini rasa sakit yang dirasakan di wajah dan di hidung itu umumnya adanya penekanan di daerah rongga-rongga sinus yang dimana lubang dari keluaran sinus untuk melakukan sirkulasi ini sudah cukup terganggu terganggu itu bisa bisa tertutup tertutup sebagian atau tertutup blocking sempurna sehingga menimbulkan tekanan yang yang enggak nyaman di daerah rongga-rongga sinus nah ini diperberat dengan perubahan posisi entah itu ruku entah itu sujud nah ini memang bisa bisa keluhan atau gejala awal yang bisa diperiksakan coba diperiksakan nanti kita lihat apakah keluhan-keluhan ini mendukung ke arah diagnosa sinus ya tetapi kalau enggak ya itu yang diharapkan dan mudah-mudahan itu hanya sakit yang ringan saja gitu ya oke baik dokter ini dok ada lagi pertanyaan dok izin dokter bertanya mencuci hidung amankah dilakukan pada anak-anak kemudian kapan sih kita harus dilakukan cuci hidung dan berapa kali harus dilakukannya ya cuci hidung itu sebenarnya cuci hidung kan awalnya diperlukan untuk mengembalikan fungsi normal dari hidung yang terganggu 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 karena apa karena aktivitas karena udara yang kurang kurang apa ya kurang sehat ya kita keluar sedikit sudah bertemu dengan asap polusi dari kendaraan bermotor kemudian kadang kita terpapar dengan alergi yang yang kita yang kita punya alergi alergi tentu ya debu rumah itu terutama ya intinya begini aktivitas di luar saat ini itu dianggap saja kurang sehat kurang sehat di daerah perkotaan kurang sehat sehingga akhirnya kita menyarankan untuk mengembalikan fungsi normal hidung kita memerlukan tambahan cuci hidung seperti halnya dalam orang islam itu berwudu ya sehingga aktivitas itu akan sedikit banyak mengembalikan fungsi normal hidung hidung itu terpapar oleh banyaknya apa biomolekul alergen polutan yang numpuk itu kita bisa encerkan kita bisa dilusi encerkan semua dengan cairan fisiologis cairan pembersih hidung kalau ditanya berapa kali memang tidak ada dosis ya kalau misalnya ngikutin ngikutin jadwal sholat ya lima kali sehari boleh gak apa-apa terus amankah bagi anak memang akan tidak aman kalau anak mau jenis hidung tidak diampingi karena bisa sewaktu-waktu masuk ke paru-paru walaupun ada fungsi fungsi batuk dari anak fungsi penjegahan apa batuk dari anak ya sehingga pada anak harus diawasi mencuci dan apa menggunakan pada anak itu memposisikan memposisikan kepala pada anak itu posisi anak menunduk di tempat buangan dalam hal ini mungkin wasstifol dan lain-lain berarti cairan fisiologis itu kalau itu bisa pakai air mengalir aja gak apa-apa ya dok atau ada yang kan bisa dicampur garam katanya atau pakai cairan NACL itu jadi cairan yang mirip tubuh kita itu seperti halnya cairan infus NACL 0,9% atau normal salin seperti yang disebut akan tetapi produk-produk yang sudah ada itu dia seringkali menyertakan alat pengirigasi atau pencucinya itu menyertakan sase yang berisi cairan garam yang dicampur 300 cc itu cukup kadarnya seperti seperti halnya normal salin 0,9% kenapa dibutuhkan kadar seperti itu dikarenakan kadar seperti itu sesuai dengan tubuh sesuai dengan cairan di daerah hidung sehingga tidak atau menimbulkan rasa nyaman karena kalau cairannya lebih encer atau lebih pekat dalam hal ini air keran itu rasa tidak nyaman akan timbul pada pasien-pasien yang mengaplikasikan air yang dari keran kalau dalam medis disebut rinalgia mungkin ini pertanyaan terakhir dari yang peserta podcast siang dong kenapa ya saya saat sedang olahraga ingus selalu mengucur dan apakah ini disebut sinus nuhun dong ya 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 jadi gini sinus itu harus dipahami oleh awam bahwa semua orang kita punya yang namanya sinus sinus itu rongga yang ada di daerah wajah dan hidung kita ada pun sinus yang mengalami penyakit itu kita tersebut sinusitis sinusitis itu mengakibatkan penumpukan ingus atau cairan di dalam rongga-rongga sinus rongga sinus itu akan mengalami infeksi ya dalam hal ini kalau misalnya yang penanya itu punya riwayat alergi kemudian dia beraktifitas sangat mungkin ya dikarenakan diinduksi oleh exercise nah jadi sebuah apa ya sebuah peradangan hidung itu dengan keluhan-keluhan yang kita sebutkan di awal tadi itu bisa diakibatkan karena hormonal karena tempat pekerjaan okoposional okoposional ya kemudian apalagi dikarenakan exercise bisa dan lain-lain jadi banyak kemungkinan ini lebih ke arah apa ya rinitis rinitis yang apa yang dicetuskan karena aktivitas terima kasih banyak dok atas jawaban-jawabannya dari pertanyaan sahabat NSUD yang sudah mengikuti podcast hari ini dan juga pengenalan terkait tumor hidung dan juga sinonasal jadi paling penutup dan kesimpulan untuk podcast hari ini adalah jika mengalami gejala yang kronis yang tidak sembuh-sembuh seperti ada rasa hidung tersumbat atau mengeluarkan sekret atau cairan dari dalam hidung apalagi disertai dengan ada yang berdarahkan lebih baik langsung diperiksakan saja ke dokter jangan takut-takut karena lebih baik kita bisa dari sini awal agar membuat hasilnya lebih bagus dari keadaan terlambat karena bisa akan terlambat dan ternyata ada keganasan malah nanti timbul komplikasi-komplikasi lain seperti metastase dan lain sebagainya dan itu pasti akan lebih sulit lagi untuk pengobatannya kompleks lagi kemudian juga jangan takut tidak di cover BPJS selama kita punya BPJS apalagi aktif itu bisa dipakai di fasilitas kesehatan mana saja baik itu dari tingkat primer sampai ke rumah sakit tipe C tipe B maupun tipe A jadi takut tidak di cover dan juga saran saya kalau bisa kato BPJS jangan dipakai kan berarti sakit kalau bisa jangan dipakai karena lebih baik sehat daripada sakit mencegah daripada mengobati dengan menjauhi segala faktor sudah tadi dokter sebutkan baik dokter dan kemudian dok kalau misalnya teman-teman yang tadi misalkan belum sempat nanya di podcast kita misalkan pengen ketemu sama dokter sena langsung kapan sih dokter sena prakteknya kalau disini hampir tiap hari saya ada di RCD Kota Bogor silahkan main kesini pagi siang sore dok pagi biasanya pagi hingga siang baik berarti nanti kalau mau ke dokter sena tiap hari ada disini nanti pagi-pagi udah standby aja dan teman-teman makasih semuanya sudah mengikuti podcast kita hari ini jangan lupa di subscribe di youtube RSUD Kota Bogor dan bisa dilihat seri-seri podcast sebelumnya dan juga jangan lupa di like dan juga di komen video podcast kali ini baik dokter terima kasih banyak atas waktunya terima kasih banyak atas ilmunya terima kasih sahabat RSUD semua sudah mengikuti podcast hari ini kami undur diri saya dokter Nia Marlina saya dokter Anam Tasena kami undur diri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati